Halo Petigus Setiap presiden pasti punya mobil kepresidenan yang didesain khusus agar orang nomor satu ini dapat terjamin keamanannya Ya tentu saja, mobil kepresidenan pun harus mempunyai keamanan yang ekstra Biar fitur-fitur yang menunjang keamanan presiden di tiap negara Eh kalian harus tahu, Indonesia juga punya lho mobil kepresidenan yang tak kalah hebat dibandingkan dengan mobil kepresidenan negara lain Mercedes-Benz S600 Guard Atau apa saja fitur rahasia dari mobil baru Pak Jokowi ini? Nah berikutulah kami rangkum rahasia mobil baru Jokowi dari si channel Beda Nggak? Mari kita bongkar Simak sampai habis ya Hei, tapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi mobil digers untuk mendapatkan update video terbaru dari kami Kaca dan bodi anti peluru Kalau dengan fitur anti peluru untuk mobil presiden sih mungkin sudah wajar kali ya? Ya, mobil kepresidenan tentu harus anti peluru Eits, tapi fitur anti peluru dari mobil Mercedes S600 ini sudah bersertifikat tinggi lho Kacanya dapat menahan hantaman peluru kaliber 7,62 mm Yaitu peluru yang biasa digunakan untuk senapan serbu Selain peluru, mobil ini juga ternyata tahan akan ledakan Dan bukan hanya sisi kiri-kanannya saja yang aman Tapi sisi atas dan bawah mobil juga memiliki tameng yang tahan ledakan Sistem ban yang ampuh Fitur unik pada mobil kepresiden Jokowi terletak pada bannya Meski tidak anti peluru, namun dengan bahan yang berkualitas bagus Ban ini tetap dapat digunakan meskipun terkena ranjau, tertembak peluru, maupun terkena kerana Di bagian ban juga terdapat sistem monitoring sehingga tekanan udara senantiasa terjaga Meski medaannya berubah-ubah Sistem pemadam Sistem pemadam kebakaran yang akan bekerja otomatis Guna untuk mengunci penyebaran api Selain itu, mobil ini juga memiliki fitur udara segar berupa sistem pencernih udara Yang ditujukan untuk mengantisipasi serangan gas Wah, keamanan di dalam mobil ternyata diperhatikan juga ya Daya Pacu Kendaraan mewah ini memiliki mesin dengan kapasitas mesin 6000 cc Sehingga dapat melaju dengan stabil di kecepatan 260 km per jam Bisa ngebut dong, tapi kalau lagi macet ya harus pelan juga Kendaraan ini juga dilengkapi dengan sistem anti-slip dan mampu melaju hingga 60 km per jam Meski bahannya kempes atau bocor Wah, keren ya Self-driving Salah satu teknologi terbaru dari dunia otomatif adalah self-driving Atau kemampuan mobil untuk mendeteksi keadaan sekitarnya Mobil ini pun dilengkapi fitur tersebut Yang membuat mobil ini akan otomatis berhenti ketika ada orang Atau binatang yang tiba-tiba melintas Selain itu ketika mobil ini tidak memungkinkan untuk melakukan pengereman Maka akan secara otomatis mencari celah agar dapat menghindari objek di hadapannya Wah, sudah kayak robot saja ya Interior Tadi bahas soal keamanan mulu ya Nah, selain fitur-fitur canggih tadi Mercedes-Benz S600 Gord ini juga tetap memperhatikan fitur yang membuat konsumennya nyaman Kursi pijat yang dilengkapi bantal udara dan sistem pemanas Meja makan dan kualitas yang terletak di depan kursi penumpang Speaker yang mampu meningkatkan suara penumpang saat berbicara dengan supit Sehingga tidak perlu berteriak lagi Dan masih banyak lagi loh fitur-fitur canggihnya Harga Dengan fitur desain dan merek yang wow Pasti kita bertanya-tanya dong ya Berapa sih harga mobil mewah milik orang nomor 1 Indonesia ini? Ternyata harga mobil kepresidenan ini masih rahasia Atau belum diketahui pasti Telah dari kompas.com Deputi Marketing Communication Marks Mercedes-Benz Indonesia Hari Arifianto Menjelaskan kalau untuk soal harga Ia tak dapat memberikan informasi Karena terkait masalah kebijakan prinsipal dan kendegaraan Dia juga mengatakan setiap konsumen yang membeli produk persi Akan dijaga kerahasiaan informasinya Dalam pikir setelah tadi fitur-fitur canggih yang dimiliki oleh Presiden Sebagai mobil kepresidenan Bukan hal yang meherankan lagi Mengapa mobil ini begitu aman dan nyaman Budget yang besar tentu harus dikeluarkan negara Untuk melindungi orang nomor 1 di Indonesia Ya mudah-mudahan saja Mobil ini betul-betul dapat menjamin keamanan Presiden kita Nah dari fitur-fitur yang dijelaskan tadi Yang mana nih yang merupakan fitur yang paling keren menurut kalian? Atau mobil kalian punya fitur yang lebih keren dari mobil Presiden ini? Bagikan cerita kalian di kolom komentar ya Oke sebelum bereskip Jangan lupa tekan tombol like, share, and subscribe Dan ingat aktifkan juga ya Lantai notifikasimu Untuk mendapatkan update video terbaru dari kami Sampai jumpa di video selanjutnya And bye-bye Sub indo by broth3rmax